Intro Halo Sobat Pulau Bucor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSI Makassar karena ada kabar menarik tentang PSI Makassar meskipun saat ini kita tahu Liga 1 tengah diliburkan karena ada jeda internasional dan timnas Indonesia juga akan bertanding di jeda internasional ini di kualifikasi pilih dunia putaran ketiga zona Asia melawan timnas Bahrein dan melawan timnas Cina. Kita doakan timnas kita mudah-mudahan mampu mendapatkan hasil maksimal di dua laganya di bulan Oktober ini karena kalau mampu mendapatkan hasil maksimal di dua pertandingannya tentunya timnas Indonesia sudah mengoleksi 8 poin dari 4 pertandingan dan itu akan membuat timnas Indonesia semakin dekat ke pintu piala dunia teman-teman. Oke, kita lanjut ke PSI Makassar. Ya, di tengah jeda internasional dan PSI Makassar juga tengah meliburkan pemain-pemainnya ada kabar menarik teman-teman di mana dua pemain asing PSI Makassar yang sebelumnya cedera dikabarkan sudah bisa bermain nanti melawan Madura United dan tentunya saya berharap kabar ini benar bukan lagi kabar-kabar angin teman-teman tapi untuk memastikannya kita akan melihat nanti kalau PSI Makassar sudah kembali berkumpul di training camp pada tanggal 12 karena saat ini skuad PSI Makassar masih libur dan pada tanggal 12 Oktober nanti baru akan kembali berlatih untuk mempersiapkan menghadapi pertandingan di pekan ke-8 Liga 1 musim ini melawan Madura United dan melawan Persebaya Surabaya ini tentunya bukan laga yang muda yang bisa dimenangkan oleh PSI Makassar karena kita tahu Madura United di pertandingan sebelumnya juga mampu menahan imbang warsi Bandung teman-teman sementara lawan kedua yaitu Persebaya Surabaya di pekan ke-9 saat ini menempati pemuncak klasmen sementara Liga 1 jadi tidak ada lawan yang mudah untuk PSI Makassar di dua laga yang akan dilakoninya nanti pada bulan Oktober ini teman-teman tapi tentunya kabar menariknya itu tadi Desuke Sakai, Nerming Hal Jaita dikabarkan sudah sembuh dari cederanya dan bisa memperkuat PSI Makassar ketika menghadapi Madura United dan melawan Persebaya Surabaya ini kabar yang cukup bagus untuk Bernardo Tepares karena kita tahu sendiri skuad yang dimiliki PSI Makassar di musim ini ya kedalamannya tidak begitu bagus teman-teman dari pemain inti ke cadangan ya tidak sebanding dan Bernardo Tepares juga mengatakan itu teman-teman bahwa di bangku cadangan dan pemain utama itu kekuatannya berbeda jadi kalau ada 1-2 pemain yang mengalami cederah ya tentunya ini akan berpengaruh dari kekuatan PSI Makassar di atas lapangan bahkan kalau kita melihat banyak pemain-pemain PSI Makassar dari Akademi PSI Makassar sendiri yang ditarik ke tim senior PSI Makassar tapi itu tentunya bagus untuk pemain-pemain muda PSI Makassar tapi secara kekuatan tentunya ya tidak begitu bagus di atas lapangan apalagi persaingan di musim ini menurut saya tentunya cukup ketat cukup kuat teman-teman cukup sengit karena ya itu tadi ada beberapa pemain asing yang bisa dimainkan setiap tim di satu pertandingan PSM yang sebelumnya di awal-awal Liga mampu mendapatkan tiga kemenangan beruntun dan mampu juga memuncaki kelasmen sementara Liga 1 pada awal-awal Liga tapi ketika di pekan keempat PSM Makassar mengalami sedikit penurunan ditahan imbang oleh Persib Bandung setelah itu melawan melawan Arima FC PSM Makassar tersungkur di Stadion Batakan dan setelah itu kembali seri melawan PSIS Semarang dan di pertandingan ke-7 atau di pekan ke-7 PSM Makassar kembali seri teman-teman mudah-mudahan di pekan ke-8 nanti menghadapi Madura United ya PSM Makassar bisa kembali meraih hasil maksimal atau tiga poin karena untuk sementara PSM Makassar masih berada di urutan ke-5 kelasmen agak menurun nih PSM Makassar jadi untuk mempertahankan atau untuk mendongkrak posisi PSM Makassar yang berada di urutan ke-5 ya hanya dengan kemenangan teman-teman kalau hasil seri-seri-seri-seri terus ya itu tentunya tidak bagus untuk PSM Makassar dan tim-tim yang ada di bawahnya saat ini tentunya akan mengambil alih tempat PSM Makassar di tabel kelasmen sementara di posisi ke-5 jadi tentunya saya sangat berharap kedua pemain asing PSM Makassar ini baik itu Nermihal JT dan Desuke Sakai sudah benar-benar pulih dan bisa memperkuat PSM Makassar nanti ketika menghadapi Madura United apalagi Madura United saat ini mendatangkan pelatih baru yang berkebangsaan Portugal juga jadi kita akan melihat nanti dua pelatih Portugal yang akan beradu taktik di Liga 1 siapa yang akan menang apakah Bernardo Tepares yang memimpin PSM Makassar atau pelatih baru Madura United yang akan memenangkan pertandingan ini teman-teman nah untuk pertandingan kedua melawan Persebaya Sorbaya yang saat ini memuncati kelasmen sementara Liga 1 ini juga tentunya bukan pertandingan yang mudah karena kita tahu anak-anak kasu Paul Munster ini juga tidak mendapatkan hasil yang memuaskan di pekan ketujuhnya dimana ditahan imbang oleh Dewa United di kandangnya jadi tentunya melawan PSM Makassar atau menjamu PSM Makassar di kandangnya ya tentunya Persebaya mengincar poin maksimal sekaligus untuk mempertahankan posisinya saat ini di tabel kelasmen apalagi pesaingnya yaitu Borneo FC juga mendapatkan hasil seri di pertandingan pekan ketujuhnya banyak-banyak memang tim-tim di Liga 1 di pekan ketujuh yang mendapatkan hasil imbang bukan cuma PSM Makassar dimana ada Borneo FC ada Persebaya Sorbaya ada Persibandu yang menjamu Madura United makanya di pekan ke-8 ini apalagi setelah jeda internasional ini kesempatan bagi PSM Makassar dan tentunya klub-klub lain juga untuk memperbaiki apa yang kurang di dalam skuadnya kita tahu sendiri PSM Makassar apa kekurangannya saya sudah sering membahas dan tentunya teman-teman juga menonton pertandingannya dan jauh lebih paham dibanding saya apa kekurangan PSM Makassar yaitu penyelesaian akhir lini depan PSM Makassar ya tumpul teman-teman itu yang membuat PSM Makassar di empat pertandingannya tidak mampu meraih kemenangan karena lini depan PSM Makassar tidak mampu menyelesaikan peluang-peluang yang ia miliki peluang-peluang bersih pun disiesiakan jadi saya berharap kembalinya Nerming Haljaita nanti ya bisa membuat PSM Makassar kembali mendapatkan kemenangan karena kita tahu sendiri Nerming Haljaita adalah pencetak gol terbanyak PSM Makassar di musim ini dengan empat gol sementara Desuke Sake yang memiliki permainan yang tenang kelincahan dan pasin-pasin juga yang bagus ini menjadi pemain yang bisa menggantikan latirpal ketika lini tengah PSM Makassar tidak berjalan begitu bagus dan Desuke Sake di musim ini bersama PSM Makassar sudah juga mencetak gol satu gol tapi setelah mencetak gol Desuke Sake kembali masuk ruang perawatan dan tentunya saya sudah mengatakan di video sebelumnya juga mudah-mudahan Desuke Sake ini tidak memiliki kaki kaca alias gampang cedera teman-teman karena PSM Makassar benar-benar membutuhkan tenaganya di musim ini karena tidak banyak pemain-pemain PSM Makassar di bangku cadangan yang sama kualitasnya dengan pemain-pemain inti itu juga yang membuat Gernardo Tepares banyak bereksperimen dengan pemain-pemain mudanya tapi kita percayakan kepada Gernardo Tepares dan tentunya para supporter juga wajib memberikan dukungan karena mau menang mau kalah mau seri ya itu adalah hasil yang harus kita terima di dalam sepak bola karena inilah permainan terkadang ada kalah ada menang ada seri teman-teman oke mungkin sampai disini dulu stay healthy novo perbapa bye-bye selamat menikmati terima kasih